Seorang buruh bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan tertangkap polisi karena kedapatan membawa sabu. Seorang buruh bangunan diringkus aparat kepolisian di bangunan tempat kerjanya di malam hari di jalan Ratu Langi, Makassar. Tersangka tertangkap tangan mengantongi satu bungkus kecil narkotika jenis sabu di dalam celananya dengan terbungkus tisu. Tugas kemudian menggebek rumah buruh bangunan tersebut di jalan Abu Bakar, Lambogo dan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 50 gram yang disembunyikan di bawah tempat tidur yang telah rusak. Kita amankan adalah satu saset, selanjutnya kita bawa tersangka ke rumahnya dan ternyata tersangka menyembunyikan barang haram tersebut di kasur yang telah rusak. Di dalam sebuah kantong, setelah itu kita gledah dan ternyata di dalamnya ada 50 saset. Menurut pengakuan tersangka, barang haram tersebut diperoleh untuk dijual. Satu saset seharga Rp 1.200.000 dengan keuntungan pelaku sebesar Rp 200.000. Dari Makassar, Solusi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan.